Ya syaratnya sih indi aja. Jadi gini, kurban itu kan memang ketentuannya sudah dari Allah ya. Pertama dia harus hewan an'am. An'am itu hewan ternak yang berkaki empat. Jadi kambing atau sejenisnya, ini kita sebut kambing atau kita sebut domba, terserah lah ya. Nanti sapi dan sejenisnya berarti termasuk juga kerbau atau juga unta. Unta juga banyak jenisnya juga itu. Nah tiga varian yang besar itu saja yang boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua ada syarat umur memang, ada syarat umur yang disebutkan dengan usia dua tahun kalau kambing seperti itu. Atau yang istilahnya yang sudah tanggal giginya, yang sudah layak untuk disembeli. Kalau masih terlalu kecil, masih anaknya dan sebagainya itu belum layak. Dan yang ketiga ya tentu saja dia tidak cacat. Dia hewan yang sehat, tidak patah kakinya, tidak buta matanya, tidak kepotong tanduknya. Kalau ini memang aslinya tidak ada tanduknya ya, jadi tidak ada masalah. Jadi kalau kakinya sampai dia tidak bisa jalan, nah itu yang tidak boleh untuk menjadikan hewan kurban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.